Pemirsa terhitung mulai kemarin tanggal 13 Barat 2023, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan sebanyak 487 ribu tiket kereta tambahan lebaran pada beberapa rute perjalanan jarak jauh. Masyarakat dapat memesan tiket mudik dan arus parik lebaran tersebut secara online. Kabar baik bagi masyarakat yang akan mudik lebaran 2023 menggunakan kereta api. PT Kereta Api Indonesia akhirnya menambahkan kota tiket untuk momen angkutan lebaran. Sebelumnya PT KAI telah menyiapkan 3,5 juta tiket mudik dan arus balik lebaran. Namun sejak tiket mulai dijual pada 26 Februari lalu, tiket untuk sejumlah rute favorit telah ludes dipesan secara online. Penambahan kota tiket kereta tambahan pada beberapa rute perjalanan dilakukan guna mengakomodir tingginya miliar masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api pada momen lebaran tahun ini. Untuk menampung tingginya animo masyarakat, PT KAI menambahkan 287 lembar tiket kereta tambahan lebaran untuk destinasi favorit seperti Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, Bandung Semarang, Surabaya Yogyakarta, dan sejumlah rute lainnya. Kereta Api Indonesia menambah berbagai perjalanan ini di berbagai rute dan kelas dalam rangka untuk mengakomodir. Tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api pada momen angkutan lebaran di tahun 2023 ini. Pemesanan tiket tambahan lebaran sudah dibuka sejak kemarin 13 Maret 2023 secara online ataupun melalui mitra yang bekerjasama dengan PT KAI untuk jatuh perjalanan hingga tanggal 30 April 2023. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta secara gosyo, penjual tiket dibuka 3 jam sebelum keberangkatan kereta.